lebih rungkat lagi saudaraku ya satu lagi ya video yang pengen kita sampaikan untuk mengisi sore hari ini dari guswat peleret ini menarik juga tapi ya ini ya buktinya ya kita simak ya bersama-sama saudara ya jadi selama ini kenapa kita bisa ditipu ya sekali lagi gambarnya tidak saya tunjukkan selalu ya nanti kalau saya capek mohon dimaklumi untuk saya perdengarkan suaranya saja ya dari guswat peleret seperti ini saudara selama ini kenapa kita bisa ditipu salah satu kesimpulan sementara saya menurut bagaimana menghilangkan sihir penyibuan soal masyarakat ini adalah kita kembali kepada warisan orang-orang kita lebih kita disusur aja belum merasa-merasakan perjualan seperti teman-teman saya tanya juga sama biogelat banget tapi ya ini penting banget keren banget deh keren banget dihadapan Allah ini menjadi berjuang ya sadar kan deh bom kamu itu ada di zaman ketika Allah mengendaki tersingkatnya penipuan besar-besaran terhadap umat Rasulullah mengatas namakan Rasulullah kamu ikut keren dan goblok banget yang tidak mau berjuang berjuang seburuk-buruk golongan itu wali ya ibu bisa memawam kangen nabi bisa memawam tapi ada kata sih kalau kesalahan-kesalahan yang fundamental seperti ini Allah beratlah tidak ada obatnya tapi jangan dosa yang terkait dengan hak Rasulullah jangan dosa yang terkait dengan hak umat Rasulullah itu aman jangan berbahaya ke atas taruh ini kita berhadapan dengan Allah kita ke bawah Rasulullah tidak terima luar biasa Guzman planet dengan semangat menyadarkan kita bahwa Balawi bukan jujur Nabi bukan jurian Nabi Muhammad s.a.w.a. kita bisa ditipu karena kita itu tidak mengamalkan ayatnya kita itu lupa kepada leluh kita kita lupa berterima kasih kepada leluh kita dan memuji-muji leluh kita bisa kita lakukan malah memuji-muji leluhnya orang yang belum tentu benar paling coklat jelas saya melupakan akibatnya ya ya memang sebab lupa karena memang salah mereka berlaku bersen musim orang-orang nusantara itu luar biasa, dari mulai musiknya ada kita berdiskusi kalau Mas Sasi Kirono, dia itu kan halis-halis, yang musisi paklah, siapa yang gak kenal Sasi Kirono dia paham mengenai frekuensi, dia paham mengenai apa itu, nadar simpulannya itu, itu memang membius, membuat orang itu pentermayun tapi mematikan daya klipnis, jangan dikira suara itu netra misalnya saya kepingin membuat pak, G.I. Sugeng nangis kesetel kelan tak kasih frekuensi nada, nanti setengah jam dia nangis pengen saya pak, G.I. Sugeng itu muntah-muntah, tak kasih musik dengan frekuensi itu muntah-muntah ini dipakai untuk antara utama untuk dialogasi terorisme macam-macam jadi nada itu tidak netra, irama itu tidak netra, jangan dibilang, itulah cara menentukan kelan makanya salah satu kesimpulan sementara saya mulai bagaimana menghilangkan sihir penyembuhan soal nasab ini adalah kita kembali kepada warisan orang tua kita dari segi frekuensi suara ya kita kita mainkan lagi peralitan kamu itu sih yang itu makan aja kemudian kenapa kita sekarang memakai peralitan dengan teman-teman musisi karena peralitan itu membuat tenang dan meningkatkan daya kritis dikira kenyataan yang terluka mengenai Habib itu juga membuat saya stres juga karena kan saya itu tetap kenal-kenal di kalangan Habib sampai adromon sampai yaman semua sampai jidja setelah itu semua menitulakan saya kalau saya itu presiden menitulakan tapi saya harus menyampaikan kebenaran karena saya saya dulu mencintai Habib itu bukan Habibnya yang saya cintai dan pasulah yang saya cintai dan mereka secara ini secara terbukti bukan ketemuan pasulah berarti menitulakan dan itu pas termaskipan PSM Banyaklah saya kasih salat tentang okupasi agronomi teman-teman saya banyak hal yang sifatnya itu tidak bisa saya bisa saya share karena ini berhasil negara masak-sifat kalau kayak Mas Rifqi juga karena ini bagus membaca kan aku terlihat itu sudah sebagainya baik menentang Habib Mudeh saya saya beri aman bagaimana itu sudah akan agak banyaklah yang dibocorkan dituliskan Tentu semua bisa dibangun setara dunia beda-beda kita harus menyadari bahwa sesuatu yang baru itu itu pasti awalnya diikuti oleh sebegitu orang Kerausaha itu juga berapa orang ya itu Selama kalian semua Habib Bapak Asyidik Kedijak Al-Fubro sama Serbina Ali cuma tiga orang-orang Lama-lama kabar semakin abad Lama-lama kabar tambah tabah alaqob dan lain-lama Sekarang sudah seluruh begini kan Begitu juga ini sesuatu yang Fakta baru yang selama ini memang disebutkan Jadi ini bukan sekecara menyangkut agama Tentu agama itu yang paling penting di bagi kita Tapi ini juga penyakut kebanyakan perkara yang dipakses Misalnya ada banyak yang Pengen saya sampaikan tapi gak mungkin dasar Jangan dikira ini urusan pribadi saya tapi Mother Masuk ke rumah Nah ini melibatkan bukara, melibatkan mother seluruh lama Ya disuruh aja aku merasa-merasakan Perjuangan seperti ini Teman-teman saya tanya juga sama Keren banget dihadapan Allah ini menjadi penjuali Ketika kesempatan kamu itu ada di zaman ketika Allah mengendali tersingkatnya penipuan besar-besaran Terhadap umat Rasulullah Mengatas namakan Rasulullah Kamu ikut keren Dan goblok banget yang tidak mau berjuang Gila Seburuk-buruk Gila Kasih sempatan untuk berjuang Agar yang dibuang saya berputar Rumah pria Gitu 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 Gujar Gitu Saya itu kan Gitu 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 Gufront Gitu 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 minum-minuman keras masak-masak, itu gampang lah, disabang nanti iya iya kayaknya main pelacur, itu gampang mau disabang nanti, itu gampang nanti dibanding nanti iya jodoh, bila jauh tak main pelacur hahaha, ada saling ya kan bongong ke PPT DUSO, lho nesai lah, DUSO ini yurah mungkin ada iman ini tambah umur tambah DUSO ini yurah apa-apa tapi jangan DUSA yang terkait dengan K Rasulullah jangan DUSA yang terkait dengan K Umat Rasulullah itu amat sangat berbahaya ke atas taruh ini kita berhadapan dengan Allah kita ke bawah, Rasulullah tidak terima juga haloh paling kutub tak gulajul lah, pokok ini ngajul-ngajul kan di Nabi haloh nah kamu tidak kuasa, kamu tidak serewet itu kamu tidak shorat saja, pelang-pelang tidak tahu iya tapi kalau saat-saat begini nah aku kira itu itu ya itu tugasnya menjaga umat jadi kalau aku membela Rasulullah aku membela umat Rasulullah aku tidak berdua bersama mereka itu tak terjadi betul karena kita kan Rasulullah pada akhirnya guru kita kita ini menyangkut ini menyangkut harapan Rasulullah menyangkut Rasulullah itu Allah menyangkut hak umat Rasulullah Rasulullah tidak ada saya kalau yang lain ya silah saya aman ini sebenarnya aman itu kamu ditemukan kamu ditemukan kamu ditemukan kamu ditemukan kamu ditemukan kamu ditemukan kamu punya kekuatan kamu diam saya aman itu di dunia aja gak bisa nolong apalagi di akhirat begitu ngomong oh saya di dunia aja dia gak bisa nolong apalagi di akhirat kalau di dunia bisa menolong aja tentu di akhirat bisa menolong itu ini saya gak marah loh saya ini mau bersemangat makanya berada jadi biaya makannya ini jangan ya gua itu cuma saya dan tidak jadi dia itu aku cek ngomong nah sekedar mojo kita punya kekuatan jadi nah ini kita punya kekuatan tapi bertanggung jawab kepada umat itu butuh keberanian butuh nyari butuh tanah di jabat makanya ya kadang-kadang gini kalau kita kalau saya itu mau aman aja semua udah semua rukun semua damai semua ini kan selesai ya kan penang penang di dunia ada di akhirat nih habis karena itu dapat nih hasilnya jenain gak bisa dibanding 2 tambah 2 itu 4 tidak mungkin 5 tidak mungkin 6 yukisah tujuh nah wajah bukan kan itu nolah 2 tambah 2 itu 4 tuh 2 tambah 2 sama dengan 6 dikurangi 2 ya bisa ya kan ini soal kayak gini ini menaga berat jadi kalau bisa itu pintar kalau gak bisa itu pintar jadi saya bilang tadi hidup di dunia ini kan seperti alam kecilan akhirnya itu alam besar untuk sesuatu yang besar tidak bisa tidak bisa tidak bisa jadi mau benci mau suka mau gak emang gue bikin dan pasti kita menang karena kita umat rasulullah dan ini menyangkut umat rasulullah pasti menang Allah sendiri yang menjadi dan pasti jaya misalnya saya itu bertibuan orang menjauhi saya ratusan orang mengancam saya untuk membunuh membunuh oh iya tapi dia datang emang kayak gini gak aku kehilangan ratusan mungkin puluhan ribu mungkin ratusan ribu teman gak apa-apa aku itu siap ditinggalkan siapapun tapi aku tidak mungkin siap untuk ditinggalkan kalau semua itu kalau kita itu tidak seperti itu ya sudah harus macam-macam boleh saya biar caranya apa benar-benar puluhan walaupun katakan yang benar meskipun itu pahit pahit itu artinya semua apa-apa itu jadi tersiru jadi ya karena kepentingan karena kepentingan dan jangan salah kebangkitan agama tukhri 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 semua itu diikuti bukan oleh elit-elit yang paham agama jangan dikira abu sofyan abu jakari itu tidak profesor contoh mungkin yang dikira abu 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 makanya saya gak pernah mau dukung, aku mau dukungan, aku dicukum, saya ngatuh maksudnya, aku dicukum Pak Ishaomo, aku dicukum Masa-Muatwa usai masih kembang, usai berkhianat, silakan berkhianat, saya begini, pada saat itu ikut, silakan akibatnya nanti aku sejati kita tidak kebanyakan pake ikut saya ngomong-ngomongan tapi saya itu salah satu-satunya pantes gitu aja kok minta kamu gitu kok pengen punya istri bahannya aku murahnya kayak gitu saya kebanyakan aja orang-orang nggak makbul soalnya aku penakut kalau nggak aku aku pemberiannya kalau pakai makbul kok menunggahnya penakut dan berat iya bodoh kau kekir dan kemarin bilang sama keimakannya ke sate kekir yang lain walau-alauan aku bisa ingin alfab dan selanjutnya parah-parah semua itu jadi mulai rasakan akibat iya dibuji mungkin dibenci kalau sedar dibuji dibuji kadang-kadang itu lebih jauh tapi percayalah bahwa yang bisa membunuh kita hanya Allah bukan siapapun dan kematian kita itu layas takdir tidak bisa ditunda dan tidak bisa dibaca musik nyanyi taku peribuan perusahaan orang iya diberi nyanyi diberi nyanyi diberi nyanyi melapak 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 nyanyi lalu sakupunan ini lalu 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 ya karena kita menjadi asap ikhuna apapun kita itu aneh apa jadi parah perintesi saya gitu saya tidak boleh ada api masyarakat itu kan tak polisi kan tak polisi enggak ya tapi enggak dikritikin enggak kan dikritikin sampai mereka bertobat kalau mereka bertobat berhenti menipu umat Rasulullah berhenti membahas nama Rasulullah saudara saya ahmad bin sahabat ya aku ya saya rata sekarang sebut di mana orang dia disini tak rindu kita jadi saudara aku dan ini kita itu sedang menjadi patria-patria untuk negara penakut banyak kalau cari teman pemberani sedikit sekali dari suami yang istrinya banyak itu sedikit sekalian rata-rata istrinya berapa? satu berapa panik recommend jadi yang oke 9 saya yang lain-lain itu juga banyak mengapa ini dosa yang sangat besar seperti itu rugi banget untuk usaha ini saya bertaruhkan secara-cara saatnya kelihatan masih mulai berkurang dia lihat yang masih berkurang saatnya berkurang emang lebih kiri kalau kita oleh bertambah kalau ada santri, ada majelis mahalid yang datang, kamu banyak muslim, iya maksudnya tidak ada Allah karena banyak-banyakan umat ya, segala hal itu dan saya sarankan jangan dekat-dekat kali, yang itu pasti kena sih, jangan dekat-dekat, jangan jastani acaranya jangan hubung acaranya, dia menjauh, menjauhlah, menjauhlah saya ketika itu, kehatian itu, orang Nusantara, dibanyakan haplogrup U itu adalah haplogrup yang tidak punya kemampuan menipu orang yang tidak punya kemampuan menipu, itu mudah tertipu sementara haplogrup G, sepanjang sejarah, itu membakasnya menipu kalau mau senangat, jangan dekat-dekat, oh, jauh-jauh-jauh, kebubah, darun jauh-jauh jangan dekat, kerbunya, kotor, nanti kita kasih perhatan tapi juga terserah, nanti kita buktikan di akhirat sejam ini, tentang, mereka r急anya sedang, mereka rkurang yang merchandise semua itu, nah, mereka bergerak, mesela ini memang, mereka nyet пропarmulasi dan mereka menicu seperti itu, dengan ingatan di akhirat penjauh Saya diterimakan keadaan satu-satu anak-an historik di akhirat, saya merupakan ternyata yang kita kita semua tidak menderita menderita tidak menderita tidak menderita tidak berkorban tenaga pikiran jiwa dikota ruka selananya batin Hai kira-kira terutama seluruh masyarakat aku masalah gila-mumuman dari aku serang-sasaran tanpa kita kecuali barangkai tadi orang-orang pokoknya ini keempat kecuali jadi komandar ini kecuali hal pokoknya sudah kutipan terlalu jadi ya kalau teman-teman ya silahkan gak usah gimana-gimana bersikap lain ada masalah pribadi itu semuanya karena kita itu tidak punya DNA begitu yang penting adalah pada minimal pada anak istri gak usah mungkin teman-teman kita ganti pendapat itu berkali-kali dari anak itu orang tidak membuat kita ditabirkan rokok tidak akan membantu rokok tapi akan membantu semakin tetap semakin kuat dan itu saya buktikan sendiri kalau kita mulai tahun 2000 ya ini pesan pertama itu ya malam itu itu minum hehehe pokok whisky iyalah wajah 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 hai gara wajah ya ya mohon gue terserah saya udah beberapa kali mengatakan Allah itu tidak pernah berjadi surga itu berjasa tapi Allah berjadi maka itu berjasa kita semua adalah kamu berdosa tapi bu ya jangan yang menyangkut-menyangkut hak semua umat rosu jangan 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 itu mengerikan ya seperti itu saudara ku video yang kita bisa bagikan video ini jadi kalian harus semakin berani ikut berkontribusi menyadarkan umat ya ikut berkontribusi mensosialisasikan kebenaran ilmiah ini ya mari kita berjuang bersama-sama minimal membagikan video ini kepada teman-teman di grup-grup whatsapp Anda ya saudara ku terima kasih atas dukungannya ya kemudian saya bacakan ini selanjutnya komentar-komentar ini ya yang masih tersisa ini ya ada Xiaomi terima kasih pelatgi hadir melek sejarah nusantara biar enggak culun ya dari Bang Sumadi dari Papua Selatan Merauke Wow terima kasih dari Merauke dari Bang Sadar Sahroni para juriat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Waalaikumsalam yang asli segera laporan kepolisian tentang mengaku nasab ternyata palsu sudah ada yang melaporkan masih menunggu proses ya itu bagus mungkin urfadil sudah melakukan pelaporan terhadap Ognum Habib Baklawi ya kan kemudian ada Afan Gus ya gosian tetowelawelo yen habib kui rungkat lur ya bahasa Jawa itu jadi sudah jelas sekali bahwa habib itu rungkat ya dari Bali petualang terima kasih hadirnya lagi ya Alhamdulillah Yayi Ustadz Gus khususnya kami di provinsi Oh dari Kalimantan Selatan ya mudah-mudahan dapat pencerahan kemerdekaan dari penjajahan spiritual thanks terima kasih dari dari Bali petualang dari Bang Ali para Habib itu gak perlu tes DNA coba tes kejiwaannya masih waras apakah gak di Yaman sendiri asalnya moyang mereka gak mengakui di Indonesia ngaku-ngaku juriat Nabi mereka di negaranya sendiri gak dapat kemuliaan saudara maka mereka mencari kemuliaan di Indonesia dari siapa ini sudah ya tadi ya dari Rohit dari Rohidi Bang Rohidi terima kasih dari Rian Heriawan ini setuju saya tes DNA dia masih gak terima tes kejiwaan aja lebih baik dari Bang Tali kesuarakan untuk negeri jangan lalai nanti seperti apa ini pengurus NO jadi Habib dari Bang Usain mana mau habib balawi tes DNA mereka tahu bahwa darah leluhur mereka itu Yahudi Askenasi DNAnya hapluk-kluknya G ya Ubaidillah bin Sabah katanya nih dari Bang Rian Heriawan kebenaran dari mana aja kalau Allah sudah bergenda Alhamdulillah para Kiaikus sudah membongkar kepusukan Baalawi rungkat kau ya Terima kasih Bali petualang juga sudah banyak komentarnya nih dari Rian Rian Heriawan mulai sekarang Baalawi sudah takut lagi palak Kiai Nusantara dan menurut ya Gus Buat Barat juga berdasarkan riset berdasarkan survei ya polling begitu kalau saya tidak salah itu 75% sudah banyak masyarakat tahu bahwa Baalawi bukan keturunan Rasulullah ya tinggal perjuangkan yang 50% nya sisanya sisanya itu 25% sisanya ya dari 75 kemudian dari bengong laboratorium tes DNA hapluk-grubgi golongan darah Ki Askenasi Oke saudara ku dari Ria Heriawan ternyata darahmu keturunan Yahudi Baalawi pantesan kelakuanmu sebelas-dua belas dengan Yahudi dari Umar Faruk yang jadi budak Habib itu orang bodoh kenapa harus jadi budak di negeri sendiri ya kan dari kosong ya nasib Baalawi lepas jadi nasib nasib Baalawi lepas dari nasib oke itu aja yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini mudah-mudahan bisa memberikan edukasi rekreasi mohon maaf segala kekurangan kekilafan ya ini adalah live streaming barangkali ada gangguan jaringan internet mohon dimaklumi adanya kita juga persatuan kerukunan persaudaraan kedamaian dari bangsa ini ya salam persaudaraan salam Pancasila Jaya salam NKRI dihirkamati salam undang-undang dasar 1945 salam binika tunggal ika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka